Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Oppo terbaru dengan jaringan 5G. Yang kelima ada Oppo Fan X5 Lite. Ponsel terbaru ini sudah menggunakan jaringan 5G. Tidak hanya itu, ponsel ini juga punya kamera yang sangat bagus. Terdapat 3 kamera belakang dengan resursi kamera utama 64MP, 8MP se-ultrawide, 2MP se-macro, serta 32MP untuk kamera selfie-nya. Beralih ke perorma, ponsel ini menggunakan chipset gaming Dimensity 900 5G dengan kapitas RAM 8GB dan memori internal 256GB. Selanjutnya, baterai jumbo 4500mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 65W, yang diklaim memputrisi penuh dalam waktu 31 menit. Yang keempat ada Oppo Fan X5. Ponsel jaringan 5G ini punya kamera yang sangat bagus. Terdapat 3 kamera di bagian belakang dengan resursi kamera utama 50MP, 13MP satelit foto, dan 50MP lensa ultrawide, serta 32MP untuk kamera selfie-nya yang pastinya hasil kamera dari HP ini sangat oke. Beralih ke perorma, ponsel ini menggunakan chipset kelas atas Snapdragon 888 5G, diperkuat dengan kapitas RAM 8GB dan 12GB. Selanjutnya, baterai jumbo 4800mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 80W. Yang kelima ada Oppo Fan X5 Pro. Ponsel ini bawa spesifikasi yang sangat hebat. Mulai dari chipset tertinggi Snapdragon 8 Gen 1 ditambah dengan kapitas RAM 8GB dan 12GB. Tidak hanya itu, ponsel ini punya kamera terbaik dengan resursi 50MP untuk kamera utama, 13MP satelit foto, dan 50MP lensa ultrawide, serta 32MP untuk kamera selfie-nya. Di segi layar, menggunakan layar yang sangat jernih terbuat dari panel LTPOA 2 AMOLED dengan frame rate 120Hz dan sudah terindung koning Gorilla Glass Victus. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 80W. Yang kedua ada Oppo Reno7 Z 5G. Ponsel ini punya segudang keunggulan, diantaranya memiliki kamera yang sangat baik, terdapat 3 kamera belakang dengan resolusi 64MP, 2MP makro dan 2MP depth sensor, serta kamera depan tunggal 16MP. Tidak kalah hebat, ponsel ini sudah menggunakan jaringan 5G dengan chipset Snapdragon 695, diperkuat dengan kapitas RAM 8GB. Kelebihan lainnya, ponsel ini mempunyai layar yang sangat jernih terbuat dari panel OLED suatu 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400p. Selanjutnya, baterai jumbo 4500mAh. Yang pertama ada Oppo Reno7 Z 5G. Ponsel terbaru ini bawa spesifikasi yang sangat oke. Oppo Reno7 Z 5G membawa 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, 8MP lensa ultrawide dan 2MP lensa makro, serta memiliki kamera depan yang sangat baik, beresolusi 32MP. Beralih ke forum mempunyai chipset gaming Dimensity 900 5G, diperkuat dengan kapitas RAM 8GB. Pada bagian layar, menggunakan layar yang sangat jernih terbuat dari panel AMOLED suatu 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400p, dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 5. Selanjutnya, baterai jumbo 4500mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 65W yang diklaim memputrisi penuh dalam waktu 31 menit. Terima kasih telah menonton!